Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kita lanjutkan pelajaran kita tentang kurikulum merdeka Dengan judul mudahnya memahami kurikulum merdeka Saya membuat konten ini karena saya mengamati dari beberapa pelatihan Dari beberapa diskusi di facebook Untuk ternyata banyak teman-teman itu yang susah bagaimana memahami kurikulum merdeka Mengapa susah itu barangkali belum tahu kerangka dasarnya atau garis-garis besarnya dari kurikulum merdeka Nah untuk itu saya membuat konten ini agar kita dengan mudah memahami kurikulum merdeka Sebenarnya kurikulum merdeka itu dalam kita memahami cukup satu gambar saja seperti ini Nanti insya Allah setelah sobat pembelajar Memperhatikan paparan saya Maka kita akan memahami dengan mudah Seperti apa sih kurikulum merdeka itu Oke saya mulai ya Hal yang prinsip dalam kurikulum merdeka Itu adalah munculnya konsep atau prinsip profil pelajar Pancasila Di mana profil pelajar Pancasila ini itu Tidak muncul di kurikulum-kurikulum sebelumnya Memang ada dulu yang disebut dengan PPK Penguatan Pendidikan Karakter di jamannya Pak Muhajir ya Sebelumnya juga ada yang namanya Penumbuhan Budi Pekerti Di jamannya Pak Anies Baswedan Dan di jaman SBY juga kita kenal yang namanya 18 karakter bangsa Ini sebenarnya konsepnya mirip Tetapi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu yang jauh berbeda Kalau yang karakter-karakter yang dulu itu Itu hanya dimasukkan ke dalam RPP Setelah itu actionnya itu tidak terlihat nyata Tetapi di dalam kurikulum merdeka Profil pelajar Pancasila yang di dalamnya sebenarnya adalah Karakter dan kompetensi itu di dalam tataran pembelajaran itu Actionnya jelas Actionnya jelas Nanti saya jelaskan bagaimana action pembelajaran Untuk menuju profil pelajar Pancasila Oke Kita fokus kepada profil pelajar Pancasila Kita sudah tahu bahwa mempunyai enam dimensi Yaitu beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maisa dan berakhlak mulia Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kedua Berkebinikan global Bergotong royong Kreatif, mandiri dan bernalar kritis Nah ini untuk memudahkan pemahaman kita Ini sering saya sebut Saya singkat Saya buat akronim Makan roti manis Dimana Ma ini saya ambil dari Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maisa dan berakhlak mulia Kan ini saya ambil dari Berkebinikan global Ro saya ambil dari Bergotong royong Ti saya ambil dari kreatif Ma saya ambil dari Mandiri dan Nis saya ambil dari bernalar kritis Sehingga supaya gampang diingat Saya buat akronim Makan roti manis Inilah segala bentuk kegiatan Segala bentuk pembelajaran Muaranya atau tujuannya Harus mencapai profil pelajar Pancasila Nah untuk menuju ke profil pelajar Pancasila Itu dapat didekati Melalui empat pendekatan Atau empat kegiatan Atau empat Empat pembelajaran ya Yang pertama adalah Budaya sekolah Yang saya taruh di paling atas Yang kedua adalah Ekstra kurikuler Yang sebelah kiri Saya taruh intra kurikuler Yang sebelah kanan adalah Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Untuk budaya sekolah Dan ekstra kurikuler Ini konsepnya itu Tidak jauh beda Boleh dikatakan sama persis Dengan kurikulum 2013 Maka oleh karena itu Tidak saya bahas secara detail Karena ini tidak begitu urgen Tidak begitu signifan Tidak begitu signifikan Perubahannya boleh dikatakan sama Nah yang berbeda konsepnya itu adalah Intra kurikuler Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Nah dimana Intra kurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ini diberikan alokasi yang jelas Alokasi yang sudah terpetakan Misalkan kalau intra kurikuler itu diberikan alokasi waktu Kurang lebih 70-80% Nah sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pancasila itu diberikan alokasi 20-30% Nah inilah bedanya dengan kurikulum sebelumnya Dimana untuk penguatan karakter Disini nanti malah karakter dan kompetensi Yaitu profil pelajar Pancasila Kalau yang dulu kurikulum lama itu tidak diberikan alokasi khusus Nah sekarang diberikan alokasi khusus Sebanyak 20-30% Nah intra kurikuler ini Pembelajaran biasa atau reguler Yang ajar seperti kurikulum 2013 Nah basisnya itu adalah capaian pembelajaran Ya basisnya adalah capaian pembelajaran Atau boleh dikatakan ini konsepnya sama dengan kompetisi dasar Atau KD pada kurikulum 2013 Esensinya sama KD dan capaian pembelajaran sama Keduanya adalah kompetensi Kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa yang berbasis mata pelajaran Cuma bedanya capaian pembelajaran itu dalam perumusannya Itu dalam bentuk paragraf Atau dalam bentuk narasi Beda dengan kompetensi dasar Bentuknya adalah rinci bernomor Tapi pada hakikatnya sama saja Nanti capaian pembelajaran Kalau kita rinci ya menjadi Seperti KD nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya Jadi pada prinsipnya capaian pembelajaran OCP itu sama dengan KD pada kurikulum 2013 Nah kemudian kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ini tidak berbasis capaian pembelajaran Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila Supaya gampang saya sebut Saya singkat saja P5 P5 ini sama sekali tidak untuk mencapai capaian pembelajaran Tetapi berdasarkan tema Ya jadi berdasarkan tema Jadi saya tegaskan bahwa intrakurikulan berdasarkan CP Atau capaian pembelajaran Tapi kalau P5 itu berdasarkan tema Temanya seperti apa? Jangan khawatir, jangan bingung Temanya itu sudah disediakan oleh pemerintah Sebanyak 7 tema Untuk selain SMK Sedangkan SMK itu ada 8 tema yang disediakan Kita tinggal pilih Kita tidak sebingung pakai tema yang mana Karena sudah disediakan Dan perlu diingat ini tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran Ini yang sering salah paham Pak apa namanya proyek ini Seperti apa maksudnya? Proyek berkaitan dengan fisika Proyek berkaitan dengan kimia Atau setem atau apa Itu tidak sama sekali seperti itu Karena ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran Tidak berkaitan dengan CP Berkaitan dengan tema yang disediakan khusus oleh pemerintah Temanya apa saja? Misalkan ada 7 ya saya sebutkan Pertama adalah kewirausahaan Yang kedua adalah kearifan lokal Kemudian ada juga tentang kehidupan berkelanjutan Ada suara demokrasi Ada bangun jiwa dan raga Ada juga berkaitan dengan teknologi Inilah tema-tema yang disediakan oleh pemerintah Jadi saya tegaskan Bapak P5 itu berdasarkan tema Tidak berdasarkan capaian pembelajaran Nah kemudian sobat pembelajar sekalian Ya jangan khawatir nanti bagaimana Kita mendapatkan tema Ini sudah ada panduannya Yaitu panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kemudian untuk intrakurikuler Itu juga tidak usah khawatir Ada panduannya Yaitu panduan pembelajaran dan assessment Nanti bagaimana kalau kita masih kesulitan Jangan khawatir juga Nanti ada contoh-contohnya Dokumen-dokumen yang disediakan oleh Kemendik Putris Ristek Oke selanjutnya Nah profil pelajar Pancasila ini Dokumennya itu ditetapkan oleh Keputusan Kepala BSK Nomor 009 Garis Miring H Garis Miring KR Garis Miring 2022 Ya apa itu BSK Badan Standar Kurikulum Assessment Pendidikan Ya Kemudian untuk capaian pembelajaran itu Ini mengalami perubahan beberapa kali Kalau tidak salah sampai 4 kali Yang terakhir adalah Keputusan Kepala BSK Nomor 033 Garis Miring H Garis Miring KR Garis Miring 2022 Gitu ya Nah Untuk panduan semuanya ini Panduan intrakurikuler Itu ada di buku atau e-book Yang disediakan oleh pemerintah Yaitu panduan pembelajaran dan assessment Kemudian untuk proyek Ada panduannya adalah panduan Proyek penguatan profil belajar Pancasila Oke Sekarang apa yang harus dilakukan guru Ketika mau mengajar Seperti biasa Dalam kurikulum sebelumnya Guru itu wajib membuat Perangkat ajar Ya Kalau dulu ada namanya Program tahunan Program semester Analisis materi pelajaran Silabus Apalagi RPP Nah Sekarang guru Hanya dituntut Untuk membuat Perangkat ajar Berupa ATP Dan modul ajar Ya Apa itu ATP? ATP itu ada alur Dan tujuan pembelajaran Nah Capean tadi itu kan Dalam bentuk kompetensi Yang masih global Belum merinci Maka ATP ini perlu dijabarkan Menjadi tujuan Tujuan pembelajaran Setelah dijabarkan Menjadi tujuan Tujuan Diurutkan Mana yang disampaikan pertama Mana disampaikan kedua Mana disampaikan yang terakhir Itulah Yang disebut dengan alur Tujuan pembelajaran Nah Bagaimana dibentuknya? Jangan khawatir Itu ada contohnya Kemudian setelah kita berhasil Membuat ATP Maka kita juga membuat Yang namanya modul ajar Modul ajar itu Tidak usah bingung Tidak usah Apa namanya Merasa Susah Modul ajar itu Sebenarnya adalah RPP Kalau dalam bahasa Inggris Namanya lesson plan Ya Jadi yang namanya RPP Ya tentu disana ada Komponen minimal Yaitu tujuan pembelajaran Kemudian langkah-langkah Pembelajaran Dan assessment minimal Tiga komponen Boleh tidak lebih Ya tentu boleh Itu namanya komponen Mini Minimal Gitu ya Kemudian untuk yang Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila Itu berdasarkan tema Dari tema yang dipilih Nanti dibuat Namanya modul proyek Modul proyek ini ya Seperti modul ajar Ya Tetapi Pembelajarannya Bukan intra Pembelajarannya Proyek namanya Modul proyek nanti ini Berupa perencanaan Pembelajaran Yang tuh disana Ya ada tujuannya Seperti apa Gitu kan Langkah-langkahnya Seperti apa Pengukuran assessment Seperti apa Mirip dengan Modul ajar Atau mirip dengan RPP Gitu Nah Kemudian Bapak-Ibu sekalian Dari gambar ini Sebenarnya Tidak banyak Dokumen Sebagai acuan Bapak-Ibu Untuk melaksanakan Kurikulum 2 Eh kurikulum Merdeka cukup Bapak-Ibu pegang Yang namanya Dokumen profil Pelajar Pancasila Berdasarkan BSK 009 Ini untuk Proyek Atau untuk P5 Untuk intrakurikuler Bapak-Ibu cukup Pelajari dokumen Capaian Pembelajaran Yang diputuskan Oleh Kepala BSK 003 Gitu kan Kemudian Bapak-Ibu nanti Bagaimana Membuat ATP Baca Panduan Dan Panduan Pembelajaran Dan assessment Bagaimana Melaksanakan B5 Baca Panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Masih Bingung Jangan khawatir Semua Ini ada Contohnya Gitu ya Semua ada Contohnya Jadi Bapak-Ibu secara Garis besar Dokumennya cuma Empat Yang Bapak-Ibu Butuhkan Pertama adalah Profil Pelajar Pancasila Yang kedua adalah Capaian Pembelajaran Yang ketiga adalah Panduan Pembelajaran Dan assessment Yang terakhir adalah Panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Ini Empat Buah Pokok Dokumen Yang harus Bapak-Ibu Pelajari Bapak-Ibu Pelajari Tetapi Kalau Bapak-Ibu Mau memperdalam Ya silahkan Ada sumber-sumber Lain Atau bahan-bahan Untuk mempelajari Kurikulum Merdeka Dalam bentuk Video Misalkan Bapak-Ibu Bisa masuk ke Platform Merdeka Mengajar Jadi Setegaskan Bapak-Ibu 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 Cukup Membuat Yang namanya ATP Dan Modul Ajar Untuk Intra Kemudian Modul Proyek Untuk P5 Oke Sampai Disini Sobat Pembelajar Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh